Mari kita masuk dalam doa Kita sehati Bapak kami yang di surga yang kami sembah Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengocokkan syukur Kami kepada engkau kami boleh kembali Tuhan berkumpul Tuhan mengikuti Bible Study ini Namun Tuhan lebih dulu kuduskan Sucikan setiap pribadi kami Bapak setiap pribadi kami Tuhan boleh mendengar Sabdamu melalui paperi Biar setiap pribadi kami urapi Tuhan dengan roh kudusmu Ya Bapak telinga kami, hati kami, pikiran kami Boleh fokus kepada firman Tuhan Namun kami juga berdoa Bila mana ada kuasa, kuasa si iblis Kuasa ero, intimidasi Mau mengacaukan pikiran hati kami Kami tolak dalam nama Yesus Kristus Kami saat ini lepaskan ala roh kudus Yang menguasai, menuntun, memimpin Kami Bible Study ini Dari awal pertengahan sampai akhir Berkati juga Pak Pendeta Ferry Biar Tuhan yang juga menjama Biar kakinya boleh sembuh Dia boleh aktivitas kembali Melayani Engkau Ya Bapak Terima kasih dan berkati sekeluarganya Di dalam nama Yesus Kami siap untuk mendengar Sabdamu Haleluya Amin 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 Maka kita mulai Yohanes 1 Firman yang telah menjadi manusia Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Ya Buka Rida Aku ya Dua ya Tiga Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Tiga Buka Rida Tiga ya Segala sesuatu dijadikan erodinya Dan tampak dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Dini Ya Terang itu berkahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Ya Ya Bu Maria Bu Barya itu ya Cuma dengerin aja ya Bu Abigail juga ya Oke Siapa Si Vicky ikutan gak Si Ingin Tidur Oke Yaudah Kita lanjut Datanglah seorang yang diutus Allah Namanya Yohanes Dia tetap sebagai saksi Untuk memahami Dan tentang terang itu Supaya oleh dia Semua orang menjadi percaya Buka Rida Buka Rida Sudah ya Ia bukan terangnya itu Tetapi ia baru memberikan kesakian tentang terang Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang Akan datang ke dalam dunia Ia telah ada di dalam dunia Dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Ya Ini ada bergabung Pak Lodiwik Roga Mau ikutan baca Pak Kita lagi bahas Yohanes 1 Sekarang ayatnya yang ke 11 Oke Kalau tidak Ini ada Yohanes Anes Mau ikutan baca Oke Yang juga ya Kalau gitu kita lanjut Dia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang-orang kepunyaannya itu Tidak menerimanya Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya puasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Bu Farida Orang-orang yang diperanakan Bukan dari darah Atau dari daging Bukan pula secara jasmani Oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan Kepadanya sebagai anak tunggal Bapak Penukasi karunia dan kebenaran Yohanes memberi kesaksian Tentang dia Dan berseru Katanya Inilah dia Yang kumasutkan ketika aku berkata Kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendalui aku Sebab dia telah ada sebelum aku Karena dari kepenuhannya Kita semua telah menerima Kasih karunia Demi kasih karunia Sebab hukum Taurat Diberikan oleh Musa Tetapi Kasih karunia dan kebenaran Datang oleh Yesus Kristus Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dia yang menangkannya Kesaksian Yohanes Tentang dirinya sendiri Dan inilah kesaksian Yohanes Ketika orang Yahudi Dari Yerusalem Mengutus beberapa imam Dan orang-orang lewi Kepadanya Untuk menanyakan dia Siapakah engkau Ia mengaku Dan tidak berdusta Katanya Aku bukan Mesias Lalu mereka bertanya Kepadanya Kalau begitu Siapakah engkau Elia Dan dia menjawab Bukan Engkaukah Nabi yang akan datang Dan ia jawab Bukan Maka kata mereka Kepadanya Siapakah engkau Sebab kami harus Memberi jawab Kepada mereka Yang memutus kami Apakah katamu Tentang dirimu sendiri Jawabnya Aku Suara orang Yang berseru-seru Di padang Guru Uliskanlah Jalan Tuhan Seperti yang Terah dikatakan Nabi Dan diantara Orang-orang Yang diutus itu Ada beberapa Orang farisi Mereka bertanya Kepadanya Katanya Mengapakah engkau Membaptis Jika engkau Bukan Mesias Bukan Elia Dan bukan Nabi Yang akan datang Yohanas menjawab Mereka katanya Aku membaptis Dengan air Tetapi di tengah-tengah Kamu Berdiri Dia yang tidak Kamu kenal Yaitu dia Yang datang Kemudian daripada aku Membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Hal itu terjadi Di betanya Yang disebelang Sungai Odan Dimana Yohanas Membaptis Yohanas menunjuk Kepada Yesus Pada keesokan Harinya Yohanas melihat Yesus Datang kepadanya Dan ia berkata Lihatlah Anak domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Bialah Yang kumasut Ketika Kukatakan Kemudian Daripada aku Akan datang Seorang Yang telah Mendalui aku Sebab dia Telah ada Sebelum aku Dan aku sendiri pun Mula-mula Tidak mengenal dia Tetapi Untuk itulah Aku datang Dan membaptis Dengan air Supaya Ia dinyatakan Kepada Israel Dan Yohanas Dan Yohanas memberi Kesaksian Katanya Aku telah melihat Roh turun Dari langit Seperti merpati Dan ia tinggal Di atasnya Dan aku pun Tidak mengenalnya Tetapi Dia yang mengutus Aku Untuk Membaptis Dengan air Telah berpiman Kepadaku Jikalah engkau Melihat roh itu Turun ke atas Seorang Dan tinggal Di atasnya Dialah Itu Yang akan Membaptis Dengan nyawa kudus Dan aku telah Melihatnya Dan memberi Kesaksian Ia inilah Anak Allah Murid-murid Yesus Yang pertama Pada keesok Harinya Yohanas Berdiri disitu Pula dengan Dua orang Muridnya Dan ketika Yang melihat Yesus lewat Ia berkata Lihatlah Anak domba Allah Kedua murid Itu mendengar Apa yang dikatakannya Itu Lalu mereka Pergi mengikuti Yesus Tetapi Yesus Menerok Ke belakang Ia melihat Bahwa mereka Mengikuti Dia Lalu berkata Kepada mereka Apakah yang Kamu cari Kata mereka Padanya Rabi Gimana Kengkom Tinggal Ia berkata Kepada mereka Marilah Dan kamu Akan melihatnya Mereka pun Datang Dan melihat Dimana Ia tinggal Dan hari itu Mereka tinggal Bersama-sama Dengan dia Waktu itu Kira-kira Pukul Empat Salah seorang Dari keduanya Yang mendengar Perkataan Yohanes Lalu Mengikut Yesus Adalah Andreas Saudara Simon Petrus Andreas Mula-mula Bertemu Dengan Simon Saudaranya Dan ia Berkata Kepadanya Kami telah Menemukan Mesias Artinya Kristus Ia membawanya Kepada Yesus Yesus Memandang Dia Dan berkata Engkau Simon Anak Yohanes Engkau Akan Dinamakan Kepas Artinya Petrus Pada Keresokan Harinya Yesus Memutuskan Untuk Berangkat Ke Galeria Ia bertemu Dengan Filipus Dan berkata Padanya Ikutlah Aku Filipus Itu Berasal Dari Betsaida Kota Andreas Dan Petrus Pada Keresokan Harinya Yesus Memutuskan Filipus Itu Berasal Dari Betsaida Kota Andreas Dan Petrus Itu Ayat 44 Ayat 45 Oke Filipus Bertemu Dengan Nathanael Dan berkata Kepadanya Kami Telah Menemukan Dia Yang Disebut Oleh Musa Dalam Kitab Taurat Dan Oleh Para Nabi Yaitu Yesus Anak Yusuf Dari Nasaret Kata Nathanael Kepadanya Mungkinkah Sesuatu Yang Baik Datang Dari Nasaret Kata Filipus Kepadanya Mari Mari Dan Lihat Yesus Melihat Nathanael Datang Kepadanya Lalu Berkata Tentang Dia Lihat Ini Rasa Orang Israel Sejapi Tidak Ada Kepacuan Di Dalam Kata Nathanael Kepadanya Bagaimana Engkau Mengenal Aku Jawab Yesus Kepadanya Sebelum Filipus Memanggil Engkau Aku Telah Melihat Engkau Di Bawah Pohon Ara Kata Nathanael Kepadanya Rabi Engkau Anak Allah Engkau Raja Orang Israel Yesus Menjawab Katanya Karena Aku Kata Kepadamu Aku Melihat Engkau Di Bawah Pohon Ara Maka Engkau Percaya Engkau Akan Melihat Hal-hal Yang Lebih Besar Daripada Itu Amin 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 Oke Kita akan bahas Perikop pertama Perikop pertama Diawali Di ayat 1 Tentang Siapa Firman itu Nah ini juga Sering Orang Tanyakan Firman itu Siapa Firman itu Katanya Adalah Allah Sendiri Kita tahu Di ayat 2 Ditulisnya Ia pada Mulabungannya Bersama Sama Dengan Allah Artinya Ketika Allah Ada Allah itu Kan tidak Dibatasi Dengan Ruang Dan Waktu Jadi Ada Allah Dia juga Ada Di ayat Yang lain Yang menyatakan Bahwa Dia sama Dengan Allah Adalah Di Yohanes 8 Ayat 42 Disitu Ada tertulis Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Nah disini Satu Kalimat Yang Menjelaskan Bahwa Yesus itu Firman itu Keluar Dari Allah Datangnya Dari Allah Jadi Di ayat lain Mengatakan Allah itu Roh Oke Nah Roh itu Kita Kalau analogi Itu kayak Angin Enggak Kelihatan Gitu Ya Atau Angin Itu Bisa Kemana Aja Bisa Menjadi Apa Aja Maksudnya Gini Angin Itu ada Di luar Ada Mungkin Di Ban Mobil Gitu Ya Semua Sama Jenisnya Angin Nah Jadi Kalau Allah itu Roh Dan Yesus Itu Keluar Dan Datang Dari Allah Maka Dia Adalah Ruh Yang Sama Makanya Disini Jelaskan Bahwa Dia Adalah Sang Firman Artinya Dia Punya Fungsi Nah Di dalam Satu Kesatuan Ala itu Ekat Atau Esa Esanya Itu Adalah Dia Bukan Single Misalnya Satu Pena Gitu Bukan Tapi Satu Kesatuan Esa Itu Satu Kesatuan Dia Jumlahnya Banyak Karena Roh itu Gak Terhitung Gitu Gak Bisa Dihitung Satu Roh Gitu Gak Bisa Roh itu Banyak Angin Satu Angin Gimana Membedakannya Angin Itu Jadi Ini yang menjelaskan Bahwa Firman Itu Sudah Ada Bersama Allah Karena Dia Berasal Dan Keluar Dari Allah Itu Sendiri Karena Firman Itu Perkataannya Allah Karena Allah Itu Roh Jadi Perkataannya Bagian Dari Roh Yang Sama Dan Fungsinya Di Ayat 3 Itu Ditulisnya Dia Adalah Pencipta Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Dia Ini Firman Oke Dan Tanpa Firman Tidak ada Satupun Yang telah Jadi Dari Segala Yang Dijadikan Jadi Dia punya Tugas Jadi Kita Selalu Bilang Alat Ritunggal Alat Ritunggal Itu Bukan Tiga Tuhan Tapi Tapi Satu Satu Kesatuan Karena Dalam Satu Kesatuan Roh Itu Ada Fungsi Fungsi Yang Berbeda Ala Itu Merancang Ala Bapak Itu Dia Merancang Merencanakan Tetapi Melaksanakan Rencananya Adalah Firman Khusus Pokoknya Apa yang Ala Bapak Pikirkan Dia Wujudkan Apapun Itu Yang Belum Ada Jadi Ada Penciptaan Langit Dan Bumi Juga Melalui Perkataan Melalui Firman Ketika Ala Berfirman Baru Jadi Enggak Berfirman Enggak Jadi Tugasnya Sang Firman Adalah Melaksanakan Kehendak Bapaknya Apapun Itu Nah Makanya Dia Ditulisnya Di dalam Dia Ada Hidup Dan Hidup Itu Adalah Terang Manusia Artinya Apapun Oleh Sang Firman Ini Akan Menjadi Ada Dia Akan Hidup Apapun Itu Mau Bumi Mau Manusia Hewan Tanpa Dia Nggak Hidup Karena Dia Adalah Sang Penciptanya Yang Mengadakan Sehingga Ada Dan Dia Adalah Terang Bagi Manusia Jadi Kalau Sang Firman Ini Ada Di Dalam Manusia Maka Manusia Itu Tidak Tersesat Karena Dia Adalah Terang Dia Pelita Penuntun Menuju Pada Bapak Makanya Kalau Kita Perlu Firman Kayak Gini Kita Belajar Bible Study Buat Apa Supaya Terangnya Ada Di Kita Kita Tersesat Kita Tahu Jalannya Menuju Bapak Karena Hanya Firman Yang Tahu Dia Bagian Dari Allah Sehingga Dia Tahu Cara Menuju Allah Cara Bagaimana Bisa Kita Mengerti Allah Itu Seperti Apa Dan Dia Tidak Bisa Dikuasai Oleh Kegelapan Di Ayat 5 Artinya Maut Tidak Menguasai Dia Karena Dia Hidup Hidup Tidak Bisa Dikuasai Oleh Kematian Tidak Bisa Dikuasai Oleh Kegelapan Makanya Kegelapan Hanya Takut Pada Terang Karena Kegelapan Itu Kenapa Ada Gelap Tuhan Tidak Menciptakan Yang Kegelapan Tetapi Kegelapan Itu Karena Dia Menolak Terang Sehingga Dia Menjadi Gelap Kalau Dia Tidak Nolak Maka Dia Tetap Terang Itulah Lucifer Yang Dibilang Bintang Timur Karena Dia Terang Malaikat Terang Tetapi Karena Menolak Karena Ingin Melawan Allah Akhirnya Jadi Gelap Dan Disini Ditulis Di ayat 6 dan 7 Tentang Siapa Yohanes Kenapa Kitab Yohanes Mau Menulis Seperti Ini Dia Tulis Dulu Siapa Itu Firman Nanti Dia Jelasin Firman Itu Adalah Yesus Itu Siapa Dia Karena Di Jamannya Dia Banyak Yang Menganggap Yohanes Itu Mesias Saking Hebatnya Kuasa Yang Ada Pada Dia Di Jamal Kita Mengatakan Dia punya Kuasanya Elia Jadi Bukan Elia Yang Lahir Kembali Kayak Ceritanya Ajaran Buddha Rengkarnasi Dia bukan Kuasanya Elia Ada padanya Artinya Mujijat Apapun Yang pernah Dilakukan Elia Dia bisa Lakukan Misalnya Menghentikan Hujan Mendatangkan Hujan Juga Bisa Karena Dia punya Kuasa Sehingga Dia sangat Terkenal Dan Banyak Orang Mengikut Dia Menganggap Dia Sang Mesias Itu Makanya Dia bilang Bahwa Di ayat 7 Ia datang Sebagai Saksi Untuk Memberikan Keterangan Tentang Terang Itu Karena Dia bukan Terang Itu Dia bukan Sang Terang Itu Dia bukan Sang Firman Itu Dia Hanya Pesaksi Dia Hanya Yang Bersaksi Ini Terang Ini Karena Dia Sudah Dikasih Tahu Sama Yang Mengutus Dia Untuk Memberikan Kesaksian Tentang Mesias Sehingga Mesias Itu Ketika Datang Nggak perlu Dia bersaksi Tentang Dirinya Nggak perlu Nih Gue Mesias Nih Gue Nggak usah Orang Lain Aja Yang Diutus Untuk Bersaksi Karena Nanti Akan Dilihat Dari Apa Yang Seorang Mesias Lakukan Karena Dia Sang Firman Punya Kuasa Semua Kuasa Yang Bisa Diadakan Oleh Tuhan Ada Padanya Sehingga Yohanes Yang Juga Punya Kuasa Elia Pun Masih Bilang Dia Bukan Tuhan Artinya Kuasa Dia Terbatas Tidak Seperti Kuasa Sang Firman Sang Firman Bisa Menjadikan Apa Yang Ada Menjadi Ada Yang Belum Ada Menjadi Ada Kalau Manusia Kan Hanya Mirip Serupa Dengan Penciptanya Kita Hanya Bisa Menciptakan Dari Yang Sudah Ada Menjadi Yang Baru Kita Bikin Apalah Dari Pohon Yang Sudah Ada Diciptakan Tuhan Kita Bikin Jadi Rumah Manusia Hanya Itu Makanya Serupa Tidak Sama Dan Kita Lihat Bahwa Sang Terangi Tujuannya Datang Untuk Untuk Mendatangi Apa yang Menjadi Punyanya Tuhan Jadi Punyanya Di sini Adalah Orang-orang Yang Menerima Dia Yang Percaya Dia Termasuk Orang Yahudi Maupun Orang Non Yahudi Dan Semua Yang Menerima Dia Diberinya Kuasa Bagi Yang Percaya Dalam Namanya Nah Ini adalah Orang Siapa Yang Diberi Kuasa Siapa Yang Menjadi Kepunyaannya Adalah Orang-orang Yang Diperanakan Bukan Dari Darah Daging Secara Jasmani Tetapi Dari Allah Nah Ini Menerangkan Bahwa Kita Dulu Bangsa Israel Disebut Anak Kesayangan Nah Sekarang Kita Juga Bisa Disebut Sebagai Kesayangan Walaupun Bukan Israel Karena Memenuhi Syarat Apa sih Syaratnya Harus Percaya 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 Pada Sang Firman Ini Hanya Yang Percaya Dari Sang Firman Baru Bisa Dikatakan Sebagai Anak-anak Allah Percaya Disini Harus Kita Jelaskan Dengan Yohanes 3 Ayat 36 Bahwa Percaya Itu Bukan Hanya Percaya Pakai Mulut Tetapi Taat Nah Di Yohanes 3 36 Mengatakan Barang Siapa Percaya Pada Anak Dia Kalo Hidup Kekal Tetapi Barang Siapa Tidak Taat Pada Anak Maka Murka Allah Tetap Padanya Jadi Kita Percaya Itu Percaya Yang Taat Kepercaya Itu Diwujudkan Ditunjukkan Dalam Ketaatan Kalau Tidak Taat Kamu Belum Percaya Dan Di Ayat 14 Menjelaskan Sang Firman Bagian Dari Roh Allah Yang Sama Ini Menjadi Manusia Jadi Tadi Dijelaskan Bahwa Fungsinya Firman Adalah Menciptakan Dan Yang Kedua Dia Akan Datang Pada Kepunyaannya Dia Dalam Bentuk Manusia Hadir Di Tengah Tengah Umatnya Nah Ini Dijelaskan Di Ayat 14 Bahwa Firman Itu Menjadi Manusia Dan Diam Di Antara Kita Dan Kita Melihat Kemuliaannya Itu Kemuliaan Diberikan Kepadanya Sebagai Anak Tunggal Bapak Penuh Kasih Karunia Dan Kebenaran Tidak Tidak Ada Manusia Bisa Melihat Allah Itu Sejelas Di Dama Kita Mengatakan Gitu Tetapi Yesus Adalah Wujudnya Allah Sehingga Kita Bisa Melihat Allah Yang Menjadi Manusia Nah Nah Itulah Wujudnya Kita Tidak Bisa Melihat Allah Yang Tidak Kelihatan Yang Roh Itu Tidak Bisa Kita Lihat Yang Bisa Melihat Langsung Hanya Sang Firman Dan Ruh Kudus Karena Itu Satu Kesatuan Mereka Yang Bisa Melihat Allah Bapak Kita Hanya Bisa Pakai Perantara Nah Melihat Allah Seperti Apa Makanya Yesus pernah Bilang Ketika Murid Nya bilang Pada dia Si Thomas 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 Yesus Guru Bisa Nggak Kasih Lihat Bapak Pada Kami Terus Yesus bilang Kamu Melihat Aku Lihat Bapak Kenapa Kamu Tunjukkan Bapak Saya Inilah Kepenuhannya Bapak Apapun Yang Kamu Lihat Yesus Itulah Bapak Dia Mewakili Hal Yang Sama Karena Dia Satu Roh Kesatuan Yang Sama Lalu Kita Lihat Di Ayat 15 Yohanes Menjelaskan Lagi Siapa Dia Dia Katanya Adalah Yang Bersaksi Berseru Bahwa Yesus Itu Siapa Dia Memberikan Kesaksian Yesus Adalah Mesias Dan Itu Ada Pada Apa Nubuatannya Nabi Yesaya Nabi Yesaya Di Yesaya 40 Ayat 3 Yohanes Menjelaskan Dirinya Yang Dimaksud Oleh Yesaya Di 40 Ayat 3 Itu Mengatakan Ada Suara Yang Berseru Persiapkanlah Di padang Burun Jalan Untuk Tuhan Luruskanlah Di padang Belantara Jalan Raya Bagi Allah Kita Jadi Dia Hanya Apa Ya Pembuat Jalan Nah Gitu Ya Secara Apa Analoginya Dia Buka Jalan Supaya Yesus Dia yang Kasih Tahu Dulu Oke Sampai disini Ada yang Mau bertanya Ini Sangat penting Ya Harus Benar-benar Ngerti Karena Banyak Orang Nanya Soal Siapa Itu Yesus Ya Harus Bisa Menjelaskan Alat Tunggal Itu Nah Salah Satunya Ini Yesus Bilang Dia Ada Keluar Dari Bapak Oke Dan Ini Juga Sama Dengan Roh Kudus Di Yohanas 15 26 Disitu Dia Tulis Kalau Penghibur Yang Kudus Dari Bapak Yaitu Roh Kebenaran Yang Keluar Dari Bapak Sama Seperti Sang Firman Keluar Dari Bapak Keluar Dari Roh Yang Sama Jadi Dia Keilahian Sama Oke Ada yang Mau bertanya Ini Iman Dasar Ya Salom Pak Ya Silahkan Iya Pak Saya Kurang Jelas Tentang Pengertian Yang Di Ayat 12 Tadi Kan Kita Kita Ini Kan Dikatakan Israel Israel Rohania Yang Percaya Diberikan Kuasa Ini Saya Belum Seberapa Paham Diberi Kuasanya Ini Pak Oke Makasih Ya Jadi Kuasa Dan Karunia Itu Hanya Diberikan Pada Orang Yang Menerima Roh Kudus Nah Ini Jelas Jadi Kalau Orang Kita Kan Ditulisnya Bahwa Orang Orang Yang Dipimpin Oleh Roh Kudus Nah Gitu Itu Yang Bisa Disebut Sebagai Anak Allah Roma 8 14 Oke Semua Orang Yang Dipimpin Roh Allah Adalah Anak Allah Oke Jelas Gitu Ya Bahwa Kalau Kita Menerima Roh Kudus Dipimpin Oleh Roh Kudus Baru Disebut Anak Allah Dan Orang Yang Menerima Roh Kudus Diberinya Kuasa Nah Gitu Jadi Kita Tahu Bahwa Semua Orang Misalnya Yohana 1 12 Kan Dibilang Semua Diberinya Kuasa Tetapi Kita Juga Tahu Bahwa Kalau Orang Dibaptis Misalnya Di Markus 3 15 Disitu Diberinya Kuasa Untuk Mengusir Seta Menyembuhkan Penyakit Dan Lain Lain Itu Semua Adalah Orang Orang Yang Percaya Dan Dibaptis Oke Ketika Dibaptis Kita Menerima Kuasa Kuasa Oleh Roh Kudus Nah Disini Kita Lihat Misalnya Di Matius 10 1 Yesus Ketika Memanggil Murid-muridnya Semua Diberi Kuasa Untuk Musil Setan Menyembuhkan Penyakit Nah Itu Kita Juga Dapatkan Kuasa Yang Sama Ketika Kita Dibaptis Dimana Ayatnya Kisah Para Rasul 1 Ayat 8 Disitu Ditulis Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun Ke atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Jerusalem Selu Judea Samaria Sampai Ke Ujung Bumi Jadi Kuasa Itu Diberikan Lewat Penerimaan Roh Kudus Roh Kudus Banyak Fungsinya Fungsinya Salah Satunya Memberikan Kuasa Salah Satu Aja Karena Banyak Yang Diberikan Oleh Roh Kudus Makanya Kenapa Disebutnya Penolong Yang datang Dari Tuhan Yesus Untuk Nolong Kita Karena Dia Punya Banyak Dia Itu Ada Bagian Dari Allah Segala Sesuatu Ada Pada Roh Kudus Ini Makanya Sangat Penting Kita Menyadari Kuasa Roh Kudus Itu Ada Pada Kita Kalau Kita Sampai Tidak Menyadari Apa Aja Fungsi Roh Kudus Maka Kita Akan Kekurangan Kita Tidak Maksimal Dekat Dekat Dengan Roh Kudus Karena Dia Sumber Segala Sesuatu Setelah Yesus Tidak Ada Di Dunia Ini Dia Pengganti Yesus Anggap Aja Dia Yesus Dan Bentuk Roh Yang Tinggal Dalam Kita Makanya Kadang Roh Kudus Ditulis Roh Kristus Kita Mereka Satu Kesatuan Satu Bahan Yang Sama Ada Roh Yang Sama Oke Ada Lagi Masih Kurang Jelas Ini Kok Nomor Nomor Sepuluh Dia Tengah Ada Di Dalam Dunia Dan Dunia Dijadikan Olehnya Tetapi Dunia Tidak Mengenal Dunia Itu Orang Orang Yang Sekarang Ini Yang Mengenal Tuhan Ya Jadi Banyak Orang Tidak Mengenal Dia Siapa Padahal Dia Sudah Ada Katanya Nah Ini Juga Dikatakan Di Yohanes 8 Ayat 5 8 Dia Berkata Pada Orang Banyak Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sebelum Abraham Jadi Aku Telah Ada Artinya Dia Itu Memang Ada Bersama Sama Dengan Allah Sama Di Ayat 1 Itu Firman Pada Mulanya Bersama Sama Dengan Sejak Bahkan Sebelum Ada Dunia Diciptakan Sudah Ada Makanya Yohanes Pun Juga Bilang Tadi Dia Juga Ada Bilang Di Ayatnya Bahwa Dia Sudah Ada Sebelum Aku Padahal Kalau kita Tau Ceritanya Alkitab Yohanes Duluan Yohanes Elisabeth Hamil Duluan Daripada Maria Beda 6 Bulan Jadi Kalau Begitu Kenapa Dia Bilang Yesus Itu Ada Duluan Sebelum Dia Padahal Yohanes Secara Umur Lebih Akui Yesus Itu Adalah Tuhan Dia Adalah Sang Firman Yang Bersama Sama Ala Ketika Ala Ada Dia Sudah Ada Dia Kekekalan Dia Ada Awal Dan Akhir Karena Dia Tidak Dibatasi Ruang Dan Waktu Dia Yang Menciptakan Ruang Dan Waktu Ada Lagi Mungkin Pak Ferry Tanya Tadi Dikatakan Bahwa Kuasa Itu Diberikan Kepada Orang Yang Sidati Baptis Dan Menerima Rokudus Terus Bagaimana Dengan Orang Orang Karena Ada Beberapa Orang Yang Sempat Saya Dekat Mereka Ini Sempat Menghilang Sempat Menghilang Dalam Artian Itu Rohaninya Jadi Mereka Melakukan Dosa Lagi Kita Tidak Lepas Dari Yang Namanya Dosa Karena Masih Daging Tapi Mereka Yang Balik Kepada Kehidupannya Yang Lama Apakah Kuasa Itu Bisa Hilang Dan Rokudus Itu Bisa Keluar Daripadanya Saat Dia Menyimpang Dari Apa Itu Seharusnya Dia Mengerjakan Keselamatan Itu Tetapi Dia Berbalik Seperti Kembali Ke kehidupannya Yang Lama Bagaimana Dengan Itu Oke Bedanya Perjanjian Lama Dengan Perjanjian Baru Adalah Di Roh Kudus Ini Menetap Apa Tidak Kalau Jaman Perjanjian Lama Bentuknya Urapan Artinya Roh Kudus Hanya Mengurapi Hanya Hinggap Tidak Tinggal Dia Bisa Sewaktu Waktu Pergi Tetapi Ketika Kita Di Perjanjian Baru Roh Kudus Itu Menetap Ketika Kita Melakukan Dosa Maka Roh Kudus Itu Didukakan Nah Gitu Alkitab Ada Mendukakan Roh Kudus Nah Itu Ayatnya Di Efesus 4 Ayat 30 31 Disitu Ditulisnya Bagaimana Cara Kita Mendukakan Roh Kudus Disitu Ada Tulisnya Segala Kepahitan Kegeraman Kemarahan Pertikaian Fitnah Harus Dibuang Di Antara Kamu Demikian Juga Segala Kejahatan Nah Di Ayat 30 Ditulisnya Jangan Kamu Mendukakan Roh Kudus Allah Yang Telah Memeteraikan Kamu Menjelang Hari Penyelamatan Kata Meterai Disitu Artinya Sesuatu Yang Nempel Dan Menetap Meterai Gak Ada Yang Dicabut Ditempel Lagi Gitu Gak Ada Meterai Itu Menetap Kita Makanya Nanti Di Dalam Alkitab Juga Mengatakan Roh Kudus Ini Akan Menjadi Saksi Tentang Kehidupan Kita Nah Itu Makanya Kenapa Dia Selalu Ada Bersama Kita Hanya Kadang Kita Yang Kurang Menyadari Kehadirannya Roh Kudus Lembut Dia Bukan Roh Yang Pemaksa Gitu Ya Hanya Yang Dekat Hanya Yang Intim Dengan Tuhan Yang Bisa Pekat Terhadap Kehadiran Roh Kudus Makanya Kenapa Salah Satu Bentuk Cara Untuk Bisa Intim Dengan Tuhan Dan Pekat Terhadap Roh Kudus Adalah Makan Makanan Rohani Yaitu Firman Tuhan Kenapa Saya Anggap Ini Penting Sehingga Bible Study Setiap Hari Itu Karena Ini Supaya Nanti Kita Pekat Saya Dalam Kehidupan Saya Saya Tahu Roh Kudus Ada Bersama Saya Maka Roh Kudus Itu Saya Selalu Istilahnya Memanfaatkan Karena Dia Penolong Harus Kita Manfaatkan Dalam Hal Apapun Dalam Mungkin Hal Penyakit Dalam Hal Kesukaran Keuangan Apapun Saya Selalu Mengandalkan Roh Bahkan Sebelum Mulai Kenapa Doa Dulu Saya Juga Doa Dulu Berdoa Pada Roh Kudus Supaya Dia Bantu Saya Untuk Bapak Menjelaskan Karena Saya Ini Bukan Ahlinya Saya Bukan Yang Sempurna Mengetahui Semua Filman Tuhan Tapi Saya Butuh Dia Untuk Mengarahkan Saya Jangan Salah Ngajar Jangan Sampai Saya Kasih Pengertian Nah Itu Gunanya Dan Saya Selalu Kalau Misalnya Menjelaskan Tiba-tiba Nanti Akan Diingatkan Tentang Ayat Ada Ayat Begini Saya Diabetes Akut Sudah Puluhan Tahun Salah Satu Gangguan Pada Yang Penyakit Diabetes Akut Adalah Ingatan Yang Kurang Saya Kadang Ngomong Sebentar Nanti Bisa Lupa Apa Ya Tadi Tapi Dengan Bantuan Rokudus Ini Saya Salu Diingatkan Ketika Jelasannya Tiba-tiba Nanti Ada Dorongan Ingat Ayat Inilah Nanti Saya Cari Lagi Persisnya Dimana Itu Gunanya Jadi Rokudus Harus Kita Benar-benar Merasakan Kepekaan Tara Rokudus Dan Dia Tidak Kadang Dia Diam Tidak Mau Ngomong Apa-apa Ketika Kita Sering Melukakan Dia Sering Mendukakan Dia Dia Diam Dia Akan Membiarkan Kita Dengan Pilihan Kita Nanti Ketika Kita Sudah Jatuh Sudah Parah Kita Cari Dia Lagi Dia Akan Bekerja Lagi Dia Akan Mulai Lagi Bagaimana Supaya Kita Di Insaf Dia Tugas Salah Satunya Menginf Kita Mencatat Dia Dia Menginsafkan Hanya Kita Tidak Bisa Insaf Dengan Sendirinya Tetapi Pasti Ada Bantuan Dari Rokudus Ini Oke Ada Lagi Tetapi Kalau Kuasanya Pak Ya Kuasanya Kuasanya Tidak Isa Maksimal Kalau Kita Tidak Kudus Kan Ada Satu Ayat Yakobus 5 16 Itu Bahwa Kalau Kita Mengaku Dosa Kita Dan Saling Mendoakan Sesama Kita Maka Kita Jadi Orang Benar Dan Doa Orang Benar Besar Kuasanya Artinya Kuasa Rokudus Yang Diberikan Pada Kita Sudah Ada Tetapi Bisa Maksimal Bisa Bekerja Kalau Kita Hidup Benar Dan Yang Kedua Punya Iman Karena Di dalam Cerita Alkitab Ada Murid-murid Yang berusaha Ngusir Setan Tidak Bisa Kenapa Dia Kurang Percaya Ada Dua Hal Yang Bisa Membuat Keadaan Kita Suci Kudus Menjadi Orang Benar Dan Yang Kedua Iman Kalau Tanpa Iman Tidak Bisa Tidak Maksimal Oke Terima Kasih Ada Lagi Mungkin Kitab Yohanes Memang Wajib Kita Mengerti Baik Saya Mau Menyambut Sedikit Tentang Kuasa Lagi Saya Belum Ini Belum Pas Artinya Gini Tadi Seperti Yang Dikotakan Oleh Bu Abigal Bustah Gini Pak Saya Punya Temen Temen Tadinya Bukan Orang Percaya Ketika Dia Menikah Dengan Orang Percaya Dia Ikut Masuk Seperti Itu Dalam Perjalanan Kehidupan Orang Tersebut Akhirnya Mereka Itu Berpisah Berpisah Dan Yang Satunya Kembali Ke Agama Yang Semula Padahal Dia Sudah Dibaptis Pak Waktu Dia Itu Waktu Ikut Orang Percayakan Dia Percaya Dibaptis Ini Kan Tadi Bapak Bilang Ketika Dibaptis Dan Percaya Ada Kuasa Seperti Itu Dengan Keadaan Seperti Itu Karena Dia Kembali Ke Percaya Kepercaya Yang Lama Fungsinya Roh Kudusnya Tadi Itu Akhirnya Mati Atau Apa Karena Dia Kembali Lagi Ke Kepercayanya Dia Yang Lama Mau Enggak Mau Kan Kudusnya Yang Dahulu Kan Nganggur Ya Pak Seperti Itu Oke Pertanyaannya Sang Bagus Dari Keyakinan Saya Bahwa Orang Yang Sudah Dimeterraikan Itu Tidak Akan Ditinggalkan Roh Kudus Tetapi Roh Kudus Ini Akan Menjadi Saksi Di Hari Penghakiman Nah Iman Pada Kristus Maka Roh Kudus Tidak Akan Bekerja Dia Hanya Diam Dan Dia Hanya Menjadi Saksi Nanti Di Hari Penghakiman Nah Ini Sangat Penting Bahwa Orang Semua Orang Percaya Yang Pernah Mendapatkan Roh Kudus Itu Tidak Seperti Orang Perjanjian Lama Yang Roh Kudus Bisa Hilang Ketika Kita Murtad Rok Kudus Tetap Ada Kenapa Karena Kasih Allah Dia Selalu Menunggu Kita Untuk Bertaubat Bisa Kan Nanti Misalnya Setelah Dia Murtad Itu Ternyata Pada Satu Momen Tertentu Ah Gue Pengen Balik Lagi Gue Menyesal Nah Gitu Nah Itu Roh Kudus Itu Akan Selalu Berusaha Terus Menerus Menginsapkan Dia Akan Kasih Waktu Kasih Karunia Itu Ada Waktunya Sampai Batas Kita Meninggal Disitu Karya Roh Kudus Akan Bekerja Terus Dia Tidak Pernah Tinggal Diam Tetapi Dia Tidak Mau Menghilangkan Kehendak Bebas Nah Itu Yang Tidak Akan Dilakukan Allah Tidak Akan Dilakukan Roh Kudus Tidak Akan Dilakukan Yesus Pada Kita Yaitu Tidak Akan Memaksa Dia Hanya Berusaha Menyadarkan Dia Berusaha Membimbing Dia Akan Menasehati Bahkan Dia Akan Mendisiplinkan Dia Akan Kasih Hajaran Hajarannya Bisa Bentuk Penyakit Usaha Lain-lain Nah Sebentar Saya Matikan Suaranya Bu Farida Karena Suara Sholatnya Masuk Oke Jadi ketika Tuhan Sudah Menggunakan Segala Cara Agar Kehendak Bebas Kita Mau Kembali Dan Kita Masih Tetap Menolak Ya Sudah Selesai Tidak Akan Lagi Ada Yang Namanya Pengampunan Kalau Sampai Mati Kita Masih Menyangkal Karena Ada Di dalam Alkitab Mengatakan Orang Yang Sudah Mengenal Kebenaran Sudah Menerima Karunia Ruh Kudus Namun Murtad Lagi Nah Maka Tidak Akan Ada Pengampunan Karena Dia Menyalipkan Tuhan Kedua Kali Nah Itu Ayatnya Ada Atau Orang Yang Sengaja Berbuat Dosa Walaupun Sudah Mengenal Kebenaran Menerima Karunia Dan Lain Lain Itu Ada Ayatnya Jadi Batasan Waktu Tuhan Adalah Sampai Kita Mati Dan Ruh Kudus Akan Tinggal Sampai Kita Mati Dan Menunggu Kehendak Bebas Kita Untuk Kembali Itu Oke Anda Lagi Saya Mau Nanya Kok Kita Berbuat Dosa Tapi Kan Nggak Murta Nggak Balik Ke Agama Pertama Pertaya Yesus Itu Gimana Caranya Kok Ya Makanya Ada Fasilitas Yang Satu Yone Satu Yat Sembilan Kalau Kita Mengakui Dosa Kita Maka Dia Adalah Tuhan Yang Adil Dan Setia Dia Akan Mengampuni Dan Menyucikan Nah Ini Ayat Yang Sangat Penting Orang Percaya Yang Sudah Menerima Ruh Kudus Selalu Dikasih Fasilitas Pengampunan Dosa Berapapun Kamu Minta Ampun Berapa Kalipun Kamu Jatuh Dalam Dosa Kalau Kamu Kembali Tuhan Tetap Menerima Tetapi Harus Dengan Dasar Memang Kitanya Punya Niat Bertobat Jangan Yang Sengaja Mempermainkan Kasih Karunia Ayatnya Juga Ada Di Alkitab Bahwa Kita Menyalahgunakan Kasih Karunia Nah Ini Ada Orang-orang Saya Sudah Menemukan Banyak Semua Mbak-mbak Tuhan Ada Dua Yang Terakhir Ini Yang Saya Ketemu Yang Sudah Pendeta Tapi Kawin Cerai Selingkuh Berjina Nah Ini Ada Dua Orang Satu Yang Sudah Berselingkuh Terus Kawin Selingkuh Hanya Ceraikan Istrinya Menceraikan Dia Dan Satu Lagi Sudah Pisah Dengan Istrinya Tapi Berjina Dengan Orang Di Dalam Rumahnya Ketangkep Basah Sama Istrinya Pendeta Jadi Banyak Yang Begitu Itu Adalah Ciri-ciri Akhir Jaman Makanya Hati-hati Pendeta Itu Hanya Gelar Yang Diberikan Organisasi Agama Itu Tidak Menjamin Dia Hidup Benar Sekali Lagi Pendeta Belum Tentu Benar Itu Hanya Gelar Dari Organisasi Keagamaan Semua Bisa Dikasih Pendeta Kamu Baik Sama Yang Punya Sinode Misalnya Teman Dari Kecil Terus Lu Bila Kasih Gua Gelar Pendeta Dia Bisa Kasih Kenapa Itu Cuma Surat Aja Banyak Sekarang Orang Beli Gelar Kependeta Dengan Uang Macem Banyak Tapi Hati-hati Dari Buahnya Kita Mengenal Ini Memang Hamba Tuhan Tidak Semua Pendeta Hamba Tuhan Tetapi Semua Hamba Tuhan Ada Juga Yang Pendeta Jadi Kita Harus Hati-hati Membedakan Dari Buahnya Kita Kenal Bagaimana Dia Hidupnya Hidupnya Sesuai Firman Apa Atau Dia Hanya Punya Gelar Dari Organisasi Saja Bukan Gelar Dari Tuhan Ada Orang Bukan Panggilannya Dari Hamba Tuhan Tapi Dia Menghambakan Sendiri Dengan Cara-cara Sekolah Teologi Dengan Ijasa Sekolah Teologi Yang Minta Saya Minta Gelar Pendeta Banyak Orang Percaya Sudah Belajar Teologi Sudah Pasti Bisa Jadi Pendeta Dikasih Surat Padahal Dia Tidak Hidup Baru Tidak Menjadi Manusia Baru Ini 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 Sangat Penting Oke Ada Lagi Makanya Ada Pengajar Palsu Nabi Palsu Damal Kitab Itu Orang Orang Yang Tahu Kebenaran Orang Orang Yang Ngerti Firman Tetapi Hidupnya Tidak Mencerminkan Firman Nah Itulah Pengajar Palsu Nabi Palsu Pendeta Palsu Oke Ada Lagi Makanya Saya Gini Saya Berbuat Dosa Saya Tetap Percaya Yesus Saya Tidak Mau Balik Ke Agama Buddha Pertama Sayang Saya Tetap Percaya Sama Yesus Sampai Kapan Tetap Saya Pegang Yesus Lama 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 Ya Berpegang Pada Yesus Percaya Pada Yesus Makanya Saya Bilang Harus Pakai Ayat Yohanes 3 Ayat 36 Percaya Itu Harus Taat Kamu Bilang Saya Kira-kira Kamu Dikenal Kan Di Damal Kitab Bilang Hanya Yang Melakukan Perintahku Yang Dikenal Bapak Kalau Enggak Kamu Enggak Dikenal Makanya Ada Matius 7 Ayat 22 23 Disitu Ada Yang Sudah Melakukan Mujijat Ngusir Setan Bernubuat Yesus Bila Aku Enggak Mengenal Engkau Lah kok Bisa Kan Ngusir Setan Melakukan Mujijat Bernubuat Pakai Rokudus Pakai Karunia Tuhan Enggak Mengenal Jadi Bukan Hanya Percaya Tapi Harus Taat Ketika Tuhan Bilang Ampuni Sesamamu Ampuni Jangan Kamu Punya Kebencian Yang Banyak Tapi Kamu Bilang Saya Percaya Tuhan Enggak Mengenal Kamu Walaupun Kamu Dimulut Bilang Kamu Percaya Karena Di Hatimu Tidak Melakukan Apa Yang Disuruh Tuhan Nah Ini Penting Makanya Kata Percaya Ini Harus Diimbangi Dengan Ketaatan Saya Gak Bilang Orang Yang Percaya Dan Taat Itu Tidak Pernah Jatuh Dalam Dosa Bisa Jatuh Dalam Dosa Dalam Alkitab Mengatakan Orang Benar Jatuh Tujuh Kali Tujuh Kali Dia akan Bangkit Nah Akan Bangkit Ini Menyatakan Ada Hati Yang Berniat Bertobat Hati Yang Ketika Jatuh Mau Ditegur Tuhan Mau Langsung Meninggalkan Seperti Daud Daud Dibilang Orang Benar Orang Sangat Dikasihi Tuhan Padahal Dia banyak Dosa Ada Banyak Dosanya Parah Parah Lagi Iya kan Tapi Dia punya Hati Ketika Ditegur Dengan Nabi Natan Waktu Dia Selingkuh Dengan Betseba Dan Membunuh Suaminya Uriah Nabi Natan Langsung Bilang Kamu Berdosa Langsung Dia Meninggal Dia Langsung Ngaku Dosanya Nah Sekarang Banyak Orang Yang ketika Ditegur Nggak Pengen Bertobat Cuma Ya Ya Udah Tetap Aja Melakukan Saya Kemarin Juga Dengar Kotbanya Hambat Tuhan Yang Saya Bilang Sudah Pendeta Tapi Kawin Cerai Dia Juga Waktu Kotba Dia Bilang Siapa Yang Berdosa Saya Berdosa Kamu Juga Berdosa Jadi Kamu Nggak Boleh Menghakimi Masalah Bedanya Bagi Kita Yang Tahu Kebenaran Ketika Kita Tahu Kita Berdosa Kita Meninggalkan Kita Bertobat Bukan Tinggal Dalam Dosa Itu Jadi Nggak Bisa Pakai Alasan Oh Saya Berdosa Kamu Juga Berdosa Jadi Boleh Hidup Dalam Dosa Enggak Kata Bertobat Artinya Berbalik Kita Mau Kembali Pada Jalan Itu Kira-kira Iya Semuanya Saya Juga Mau Bertobat Ya Itu Bertobat Dari Berkatan Semuanya Saya Mau Bertobat Berbalik Yes Bagus Ya Itulah Yang Tuhan Lihat Tuhan Melihat Hati Minta Kemampuan Kekuatan Saya Ini Hati Saya Yang Mesti Ditusuk Terus Ya Kekuatan Kita Berasal Dari Rokudus Makanya Banyak Banyak Pekah Terhadap Rokudus Dia Yang Memampukan Kita Nggak Ada Manusia Yang Kekuatan Dirinya Sendiri Bisa Berubah Tetapi Mengandalkan Makanan Rohani Supaya Bisa Nah Ini Firman Tuhan Dan Yang Kedua Pimpinan Rokudus Hanya Dia Yang Bisa Mengubah Kita Karena Dia Punya Fungsi Itu Adalah Menginsafkan Nah Menginsafkan Ini Di Yohanes 16 Ayat 8 Nah Disitu Ditulis Dan Kalau Ia Datang Ia Ini Rokudus Ia Akan Menginsafkan Dunia Akan Dosa Kebenaran Dan Penghakiman Ini Tugas Rokudus Ia Akan Menginsafkan Ia Akan Bekerja Dari Dalam Selalu Mendorong Kita Untuk Bertobat Gitu Oke Ada Lagi Oke Kalau tidak ada Kita Lanjut Ke Perikop Yang Berikutnya Tentang Kesaksian Yohanes Tentang Dirinya Nah Karena Yohanes Bilang Yesus Inilah Yang Berkuasa Yang Dia Datang Memberi Kesaksian Orang-orang Lewi Ini Dan Imam-imam Ini Lagi Tanya Karena Mereka Percaya Yohanes Mesias Lalu Dia langsung Tanya Lalu Kamu Siapa Kalau Yang Kamu Bilang Ada Lagi Yang Datang Kau Bukan Kamu Kamu Siapa Dia Bila Aku Bukan Mesias Terus Terang Yohanes Ini Nabi Yang Dasyat Yang Punya Kuasa Elia Bayangin Elia Terkenal Di Jamannya Dia Sama Punya Bahkan Dia Satu-satunya Yang Tercatat Di Alkitab Manusia Yang Sejak Kandungan Punya Ruh Kudus Nah Ini Hal-hal Yang Khusus Kita Kan Tau Kita Dapat Ruh Kudus Kalau Kita Dibaptis Dia Enggak Dia Dalam Kandungan Sudah Punya Ruh Kudus Makanya Luar Biasa Kuasa Yang Ada Padanya Sampai Orang Pikir Dia Mesias Tapi Dia Rendah Hati Dia Tau Siapa Dia Tau Tugas Siapa Dia Tau Dia Tuh Kacung Hamba Yang Diutus Untuk Buka Jalan Dia Enggak Berani Bilang Akulah Dia Enggak Berani Nah Ini Yang Tau Diri Istilahnya Hamba Tuhan Kalau Kita Mungkin Enggak Tau Kalau Kita Dikasih Kuasa Kuasanya Yohanes Ini Kita Jadi Sombong Bisa Enggak Kita Mungkin Wah Akulah Gitu Ya Kau Dia Enggak Ini Luar Biasa Dia Bila Aku Bukan Mesias Tegas Dia Bila Jangan Anggap Saya Mesias Dia Bila Saya Ini Adalah Bahkan Dia Bukan Elia Nah Ini Juga Di Ayat 21 Dia Bila Saya Bukan Elia Nah Di Alkitab Mengatakan Bahwa Yang Akan Datang Itu Kan Katanya Elia Akan Datang Gitu Ya Nah Di Kitab Yesaya Gitu Ya Nah Jadi Bukan Elianya Yang Berenkarnasi Makanya Yowna Bukan Elia Bukan Rekarnasi Elia Bukan Kuasanya Yang Dia Punya Nah Gitu Ya Dan Dia Punya Gaya Berpakaian Sama Dengan Nabi Elia Dia Pakai Kulit Unta Makanannya Belalang Madu Dia Sama Kayak Elia Karena Dia Punya Kuasanya Yang Sama Nah Dia Menyatakan Siapa Dirinya Dia Bilang Dia Bukan Elia Walaupun Dia Punya Kuasanya Dan Dia Ya Kalau Orang Manggil Dia Nabi Boleh Kenapa Karena Nabi Itu Utusan Tuhan Menyampaikan Pesan Dan Yohanas Menyampaikan Pesan Tentang Nanti Dia Bersaksi Siapa Yesus Itu Itu Tugas Dia Punya Tugas Kenabian Dan Dia Langsung Menekankan Dia Adalah Orang Yang Disebut Di Kitab Nabi Yesaya Nah Dia Tahu Siapa Dia Dia Tahu Dia Dinubuatkan Oleh Siapa Nubuatannya Nabi Yesaya Itulah Dia Akulah Itu Nah Gitu Ya Dan Orang Nanya Kalau Kamu Bukan Mesias Kenapa Kamu Baptis Nah Karena Orang-orang Alkitab Ini Alkitab Orang Parisi Tahu Membaptis Itu Kan Di Dalam Alkitab Mereka Nubuatkan Membaptis Yang Bisa Memberikan Ruh Tuhan Tuh Hanya Mesias Lalu Kenapa Kamu Membaptis Kalau Gitu Kalau Kamu Yang Biasa Nabi Biasa Nah Di Dalam Alkitab Mengatakan Bahwa Baptisan Yohanes Itu Adalah Tanda Pertobatan Bukan Untuk Mendapatkan Apa Namanya Ruh Kudus Di Matius 3 Ayat 11 Yohanes Bilang Aku Membaptis Kamu Dengan Air Sebagai Tanda Pertobatan Jadi Hanya Lambang Dia Tidak Memberikan Ruh Kudus Waktu Dia Baptis Yesus Kenapa Ada Ruh Kudus Turun Itu Adalah Lambang Bagi Si Yohanes Tanda Bagi Yohanes Supaya Dia Tau Inilah Anak Allah Karena Dia Bilang Bahwa Ketika Ada Bentuk Burung Turun Katanya Dia 32 Itu Katanya Nah Disitu Dia Mengenal Ayat 33 Karena Yang Mengutus Dia Alah Bapak Mengutus Dia Kasih Tahu Duluan Pokoknya Siapapun Yang disebut Mesias Kalau Kamu Lihat Ada Ruh Yang Bentuknya Seperti Merpati Shinggap Atasnya Itulah Dia Orang Jadi Ketika Dia Membaptis Dia Tidak Memberikan Ruh Kudus Yang Memberikan Ruh Kudus Hanya Yesus Kalau Dibaptis Dalam Nama Tuhan Yesus Nah Waktu Yohanes Membaptis Itu Hanya Suruh Bertobat Lampang Bertobat Mereka Diselamkan Di Air Tanda Mereka Membuang Perbuatan Lama Mereka Dan Bangkit Dengan Niat Hati Yang Mau Bertobat Hanya Itu Karena Waktu Melakukannya Yohanes Menggunakan Cara Mengaku Dosa Nah Ini Ada Ditulisnya Sambil Mengaku Dosa Mereka Dibaptis Nah Ini Ada Di Sebentar Saya cari Ayatnya Di Matius 3 Ayat 6 Juga Markus 1 Ayat 5 Nah Disitu Ditulisnya Lalu Sambil Mengaku Dosanya Mereka Dibaptis Oleh Yohanes Di Sungai Yordan Markus 1 Ayat 5 Lalu Datanglah Kepadanya Orang-orang Seluruh Daerah Yudea Semua Penduk Yerusalem Dan Sambil Mengaku Dosanya Mereka Dibaptis Sungai Yodoh Jadi Baptisan Yang Benar Harus Ada Tanda Pengakuan Dosa Tanda Mau Bertobat Nah Kalau Ada Yang Disini Dulu Dibaptis Tidak Pakai Cara Ini Takutnya Karena Caranya Tidak Benar Belum Tentu Dapat Ruh Kudus Karena Hanya Orang Yang Mengaku Dosanya Yang Bisa Dapat Ruh Kudus Nah Ini Kadang Tidak Dilakukan Gereja Gereja Nah Gitu Ya Karena Ada Cara Caranya Membaptis Harus Ada Pengakuan Dosa Tanda Mau Bertobat Harus Mau Mengampuni Orang Lain Jangan Dalam Keadaan Penuh Kebencian Dibaptis Apakah Bisa Dapat Ruh Kudus Gak Bisa Karena Hanya Yang Suci Yang Bisa Gitu Ya Lalu Disini Kita Lihat Ayat 27 Dia Mengatakan Bahwa Yang datang Daripada Dia Setelah Dia Membuka Tali Kasutnya Pun Tidak Layak Artinya Yesus Sang Mesias Lebih Tinggi Posisinya Daripada Dia Itu Kira-kira Oke Ada yang Mau Bertanya Silahkan Jadi Baptisan Air Tidak Menjamin Kamu Dapat Bawah Kudus Baptisan Air Itu Tanda Pertobatan Kalau Orang Datang Dibaptis Air Tanpa Memang Pengen Bertobat Ada Orang Baptis Karena Apa Mau Kawin Karena Yang Dikawin Ini Orang Kristen Ada Yang Datang Mau Dibaptis Karena Apa Mau Dapatin Pangkat Satus Karena Mungkin Bosnya Orang Kristen Atau Nanti Mertuanya Pengusaha Motivasinya Salah Dia Dibaptis Tidak Dapat Ruh Kudus Kenapa Karena Hatinya Bukan Hati Yang Datang Ingin Percaya Pada Kristus Ingat Yohanes Ngomong Sama Ali Taurat Yang Datang Juga Mau Dibaptis Terus Yohanes bilang Kamu Gak Bisa Dibaptis Kamu Keturang Luar Beludak Kenapa Hatinya Bukan Datang Untuk Bertobat Tidak Mengakui Dirinya Orang Pendosa Orang Alita Menganggap Dirinya Orang Benar Orang Suci Gak Bisa Dibaptis Makanya Jangan Sampai Kita Anggap Setiap Yang Dibaptis Pasti Dapat Ruh Kudus Belum Tentu Oke Ada Pertanyaan Oke Tapi Dada Kita Lanjut Nah Disini Yohanes Menunjuk pada Yesus Dia jadi Saksinya Nah Kita Lihat Ayat 29 Disini Yohanes Menjelaskan Fungsi Sang Firman Yang menjadi Manusia Fungsinya Salah Satu Menjadi Anak Domba Ala Yang Menghapus Dosa Dunia Nah Ini Kadang Pertanyaan Orang Lain Kenapa Tuhan Capek-capek Jadi Manusia Nah Gitu Ya Karena Firman Tuhan Sendiri Di Kitab Kejadian Manusia Kalau Melakukan Dosa Harus Mati Kematian Harus Digantikan Dengan Kematian Kematian Harus Digantikan Dengan Penumpahan Darah Zaman Dulu Semua Digantikan Dengan Darah Hewan Ala Yang Paling Pertama Kali Melakukan Dengan Mengorbankan Hewan Dan Kulitnya Dijadikan Baju Buat Adam Itu Baru Ala Berkenan Ketemu Dengan Adam Dulu Adam Gak Pakai Itu Dia Pakai Cawat Daun Tuhan Gak Berkenan Karena Sudah Dia Harusnya Mati Gak Bisa Ketemu Saya Karena Melakukan Dosa Maka Digantilah Kematian Hewan Dan Yesus Sekarang Datang Untuk Menggantikan Kematian Itu Bagi Seluruh Manusia Kenapa Bisa Menggantikan Seluruh Manusia Karena Dia Suci Kalau Darah Hewan Gak Suci Hanya Untuk Orang Itu Aja Yang Mengorbankan Itu Aja Tetapi Yang Ini Bisa Buat Semua Orang Dan Cukup Satu Kali Gak Usah Berkali Kali Karena Dia Suci Lahir Tanpa Dosa Dan Ketika Menjadi Manusia Bisa Menolak Godaan Dosa Makanya Dia Benar-benar Yang Diandalkan Allah Disebutnya Anak Allah Dan Dia Datang Sebagai Anak Domba Allah Yang Datang Untuk Dikorbankan Menghapus Sosa Dunia Makanya Ketika Petrus Bilang Sekali-kali Jangan Terjadi Padamu Ketika Yesus Bilang Nanti Aku Harus Disiksa Akan Korban Mati Dan Bangkit Petrus Bilang Oh Jangan Jangan Terjadi Karena Ini Kamu Akan Jadi Rajanya Orang Yahudi Kamu Membebaskan Kami Dari Kerajaan Romawi Gak Boleh Mati Yesus Langsung Bila Nyahlah Kau Iblis Orang Yang Berpikiran Bahwa Yesus Tidak Boleh Mati Itu Adalah Dipengaruhi Pikirannya Oleh Iblis Karena Iblis Tau Yesus Datang Harus Mati Tanpa Kematian Kita Gak Bisa Diselamatkan Makanya Kematian Itu Penting Dan Harus Kita Berapologet Membela Iman Kita Bahwa Yesus Pasti Mati Catatan Sejarah Semua Sejarah Menyuruskan Yesus Mati Di Salit Sesuai Dengan Ramalan Sesuai Dengan Nubuatan Para Nabi Jaman Dulu Harus Mati Kalau Gak Mati Itu Ajarannya Setan Kalau Kita Dengar Dari Banyak Orang Tidak Percaya Yesus Mati Itu Pasti Ajaran Setan Oke Lalu Disini Ditulis Bahwa Yohanes Bilang Dia Sudah Dikasih Tahu Kalau Ada Roh Yang Turun Dari Langit Dan Tinggal Diatasnya Itulah Mesias Nah itulah Kenapa Ketika Yohanes Membaptis Yesus Kan tadi Saya bilang Baptisan Yohanes Tanda Pertobatan Apakah Yesus Ketika Dibaptis Tanda Dia Bertobat Karena Ada Dosa Bukan Karena Dia Menggenapi Apa Yang Allah Bapak Sampaikan Pada Yohanes Bahwa Kalau Nanti Ada Roh Turun Itulah Mesias Itulah Anak Domba Allah Makanya Dilakukan Baptisan Itu Karena Saat Itu Dilakukan Turun Nah Roh Kudus Turun Adalah Suara Dari Langit Dari Allah Bapak Menyatakan Inilah Anaknya Nah itu Tujuannya Dibaptis Bukan Karena Bertobat Karena Ada Dosanya Bukan Ya Oke Ada yang Mau bertanya Silahkan Pak Pak Ferry Ya Silahkan Iya Ini Apakah Yohanes Yang ini Sama kan Dengan Yang Yohanes Waktu Yang Kepalanya Dipenggal Sama Herodes Yohanes Yang Menulis Kitab Ini Berbeda Dengan Yohanes Pembaptis Ini Yohanes Ini Yang Menulis Yohanes 1 Yohanes 2 Yohanes 3 Ini Yohanes Muridnya Yesus Dia Menceritakan Yohanes Pembaptis Yang Dipenggal Oleh Herodes Sama Namanya Berarti Yohanes Yang Ini Yang Diceritakan Ini Sama Dengan Yang Dipenggal Herodes Itu Betul Dia Punya Murid Murid Juga Betul Betul Hampir Seluruh Orang Yerusalem Dan Yehuda Percaya Sama Dia Mengikut Dia Yang Saya Bingung Yohanes Yang Disini Waktu Diceritakan Oleh Yang Menulis Kitab Yohanes Ini Dikatakan Pada Ayat 29 Pada Keesokan Harinya Yohanes Melihat Yesus Datang Kepadanya Dan Ia Berkata Lihatlah Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Dunia Terus Aku Telah Melihat Roh Kudus Turun Eh Roh Turun Dari Langit Seperti Merpati Dan Ia Tinggal Di Atasnya Dan Pada Saat Itu Juga Dia Mengakui Bahwa Yesus Itu Lebih Besar Dari Dia Sampai Dia Bilang Untuk Membawa Katalikasutnya Pun Aku Tidak Layak Seperti Itu Tetapi Pada Waktu Dia Di Penjara Dia Menyuruh Murid-muridnya Kan Kalau Tidak Salah Ini Betul Tidak Dia Menyuruh Murid-muridnya Untuk Bertanya Engkau Mesias Yang Akan Datang Itu Apakah Pada Waktu Dia Engkau Lagi Percaya Atau Mulai Meragukan Yesus Cerita Yang Yohanes Suruh Murid-muridnya Itu Adalah Ketidak Percayaan Murid-muridnya Dia Datang Kepada Yohanes Dan Bertanya Dan Yohanes Yang Suruh Yaudah Kalau Kamu Kurang Percaya Kamu Pergigi Tanya Sama Yesus Sendiri Dia Ngomong Gak Dia Siapa Karena Yohanes Gak Mungkin Gak Percaya Karena Dia Yang Memberikan Kesaksian Bahwa Inilah Mesias Inilah Anak Domba Alah Gak Mungkin Dia Gak Percaya Jadi Yang Tidak Percaya Dicerita Kenapa Murid-murid disuruh Ketemu Yesus Bertanya Itu Bukan Kehendak Yohanes Tetapi Karena Murid-muridnya Tidak Percaya Karena Yohanes Masalah Ya kan Murid-muridnya Jadi ragu Benar Enggak Dan Yohanes Menyuruh Murid-muridnya Tanya Langsung Aja Kalau kita Baca Percoknya Baik-baik Maka Disitu Yesus Menjelaskan Siapa Yohanes Dan Siapa Dia Kenapa Kalau Yohanes Yang tidak Tahu Dirinya Siapa Terus Yesus Menjelaskan Lagi Disitu Jadi Anak Dia Pastinya Menjelaskan Pada Murid-muridnya Yang kurang Percaya Murid-muridnya Yohanes Nah Gitu Paham Terima kasih Oke Ada lagi Oke Tidak ada Kita lihat Murid-muridnya Yesus Yang pertama Ternyata Murid-muridnya Yohanes Menjadi Pengikutnya Yesus Nah Ini Yohanes Luar biasa Dia gak mau Ngakui dirinya Mesias Walaupun Kuasanya Besar Bahkan Muridnya Sendiri Suruh Ikut Yesus Ini Luar biasa Dia tahu Tugas Dia Siapa Nah Inilah Hamba Tuhan Yang benar-benar Tahu Posisinya Itu Hamba Enggak Berhak Untuk Apa-apa Yang menjadi Milik Tuhannya Nah Disini Dia ketika Dia ngomong lagi 36 Lihat Anak Domba Allah Langsung Murid-muridnya Ikut Karena dia sudah Kasih tahu Murid-muridnya Yang datang Kemudian Daripada aku Buka kasut Aja Gak Pantes Itu Inilah Orangnya Kamu Bati Boleh Pergi jadi Muridnya Belajarlah Dari dia Karena dia Jalan Kebenaran Dan hidup Nah Makanya Mereka Langsung Mencari Yesus Dan Pertanyaan Yesus Padanya Apa yang Kamu cari Nah Mereka 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 Datang Mau Belajar Artinya Mengakui Yesus Jalannya Yesus Tuhan Itu Sehingga Mereka Belajar Dari Sang Jalan Sang Terang Supaya Tahu Jalannya Yang Benar Nah Makanya Akhirnya Kita Lihat Bagaimana Pemuritannya Yesus Tinggal Bersama Baru Cara Ngajarnya Kenapa Waktunya Hanya Tiga Setengah Tahun Bersama Mereka Sangat Pendek Waktunya Saya Aja Belajar Hidup Dan Pertobatan Perlu Tiga Tahun Belajar Alkitab Ini Tiap Hari Tiga Tahun Baru Saya Mengerti Alkitab Bayangkan Itu Karena Saya Tidak Setiap Hari Ada Yang Mentorin Nah Gitu Makanya Yesus Perlu Lebih Intens Tinggal Bareng Sehingga Tiap Hari Bisa Diajarin Sehingga Tiga Setengah Tahun Cukup Nah Gitu Itu Pun Masih Bikin Murid-muridnya Banyak Yang Kocar Kacir Ketika Yesus Ditangkap Itu Hasil Pendidikan Tiga Setengah Tahun Tiap Hari Bareng Jadi Itulah Kalau Kita Tidak Benar-benar Punya Ruh Kudus Yang Tinggal Makanya Kenapa Mereka Baru Berani Baru Hebat Ketika Pencurahan Ruh Kudus Ruh Kudus Sangat Penting Dalam Hidup Kita Membuat Kita Mengerti Dan Beriman Dan Kita Lihat Yang Menjadi Murid-muridnya Itu Ada Andreas Ada Simon Ketika Yesus Melihat Simon Dia Bilang Kamu Itu Dinamakan Kevas Artinya Petus Artinya Batu Karang Nah Gitu Nah Ini Adalah Penamaan Penggantian Nama Nah Dari Simon Menjadi Kevas Lalu Disitu Dia ketemu Filipus Nah Filipus Ketemu Nathanael Nah Nathanael Ini Percaya Karena Ada yang Dikatakan Yesus Tentang Dirinya Yang Sebenarnya Tidak Mungkin Ada Orang Yang Tau Ya Dapat Ramalan Kayak Gitu Ya Kadang Kita Suka Percaya Sama Ramalan Disini Nathanael Bilang Waduh Ini benar-benar Ini adalah Sang Raja Anak Allah Karena Yesus Bilang Kamu ada Di bawah Pohon Ara Jadi Kayak Ngeramal Gitu ya Gue tau nih Tadi kamu ada Di sana Padahal dia sendiri Kok bisa tau Abad ini Hebat Gitu ya Dan Yesus Bilang Apakah Kamu Percaya Hanya Karena Aku Bilang Kamu Berada Di Bawah Pohon Ara Artinya Jangan Hanya Percaya Karena Sesuatu Yang Dikatakan Sebagai Ramalan Tetapi Kamu Nanti Akan Melihat Hal-hal Yang Lebih Besar Dari Itu Kamu Akan Menyaksikan Sendiri Hal-hal Yang Melebihi Ramalan Kita Juga Sama Disini Dia Bila Kamu Akan Melihat Seperti Yang Dilihat Stefanus Ketika Stefanus Menirajam Mati Dia Melihat Langit Terbuka Ada Yesus Di sana Itu Udah Bukan Ramalan Itu Kenyataan Yang Bisa Dilihat Jadi Kita Jangan Kadang Jangan Hanya Karena Orang Mengata Orang Bernubuat Orang Yang Punya Karunia Bernubuat Ke Kita Sudah Anggap Wah Ini Hebat Sekali Bisa Begini Begitu Mudah Yang Lebih Hebat Ketika Kamu Menjalanin Apa Yang Menjadi Panggilan Tuhan Kamu Akan Dalam Lebih Banyak Dari Hanya Sekedar Nubuatan Gitu Ya Oke Ada Yang Mau Bertanya Disini Pak Ferry Sebentar Saya Mumpung Saya Ingat Pak Bagus Silahkan Gini Pak Bapak Tadi kan Berkata Bahwasannya Orang Yang Dibaptis Belum Tentu Dia Dikaruniai Rokudus Seperti itu Belum Tentu Rokudus Seperti itu Padahal Tuhan Yesus Belum Naik Ke Surga Dia Mencurahkan Rohnya Kepada Murid-muridnya Mencurahkan Kudusnya Kepada Murid-muridnya Pertanyaan Saya Saya Punya Teman Teman Saya Sudah Dibaptis Jika dia Pindah Pindah Ke gereja lain Nah Disitu Dia Teman saya Ini cerita Ke saya Katanya Dia akan Dibaptis Dengan Pendeta Yang Mengerti Tentang Rokudus Artinya Gini Dia Dibaptis Dengan Baptisan Rokudus Seperti itu Itu gimana Katanya Dibaptis Baptisan Rokudus Apa bedanya Baptisan Rokudus Dengan Baptisan Yang Untuk Pertobatan Ini Pak Tadi Saya Bilang Baptisannya Yohanes Yang Dilakukan Oleh Yohanes Jamannya Rokudus Belum Ada Maka Baptisan Itu Bukan Baptisan Rokudus Itu Hanya Lambang Pertobatan Tetapi Ketika Yesus Sudah Mati Bangkit Dan Sudah Mencurahkan Rokudus Jamannya Kita Sekarang Maka Baptisan Selam Yang tadinya Ketika Yohanes Lakukan Tanpa Rokudus Kita Lakukan Dengan Rokudus Karena Di ayat Alkitab Ketika Yesus Naik ke Sorga Dia bilang Kamu harus Memberitakan Harus Mengajar Baptislah Dalam Nama Anak Bapak Dan Rokudus Nah ini Cara Baptisan Baru Kalau Yohanes Membaptis Tidak Pakai Metode Itu Gak Ada Kata Rokudus Di situ Tapi Baptisan Yesus Zaman Yesus Sudah Mencurahkan Rokudus Membaptisnya Harus ada Kata Rokudus Di situ Tanda Bahwa Baptisan Ini Menggunakan Baptisan Rokudus Walaupun Caranya Kita Dengan Membenamkan Oke Oke Jadi Ada Ada Dua Hal Berbeda Yang Melakukannya Di Jamannya Yohanes Itu Tidak Ada Formatnya Ada Rokudus Yang Tidak Ada Tapi Setelah Yesus Semua Baptisan Rasul-rasul Menggunakan Formatnya Yang Diajarkan Yesus Ada Rokudus Di situ Nah itu Yang Membedakan Dan Itu pun Harus Memenuhi Syarat Nah Yaitu Dia harus Dalam Posisi Suci Gimana Sucinya Ngakudus Nah gitu ya Baru Dibaptis Oke Dan dia Memang punya Hati Yang Percaya Kalau Hatinya Enggak Percaya Dia Dibaptis Dengan Cara Yang Benar Dapat Rokudus Enggak Karena Hanya Dengan Hati Yang Percaya Baru Dikasih Banyak Orang Yang Hanya Datang Ada Kejadian Di Daerah Pengalengan Jadi Orang Yang Baptis Dikasih 500 Ribu Oleh Satu Sinode Banyak Sekali Yang Datang Ratusan Orang Orang Muslim Datang Karena Kenapa Katanya Kalau Baptis Dapat 500 Semua Datang Di Baptis Apakah Mereka Dapat Rokudus Enggak Buktinya Mereka Sekarang Balik Lagi Jadi Islam Karena Minta Duit Doang Makanya Hati Itu Penting Posisi Hati Ketika Dibaptis Hatinya Hati Yang Mau Bertobat Dengan Apa Dia Menunjukkannya Dengan Mengaku Dosa Dengan Apa Dia Menunjukkannya Dengan Mengampuni Orang Sehingga Posisinya Suci Baru Dia Bisa Terima Yang Suci Enggak Mungkin Rokudus Mau Turun Dalam Posisi Orang Yang Enggak Percaya Apalagi Enggak Suci Makanya Langkah Penting Ketika Dibaptis Adalah Kita Lihat Contoh Di Kisah Para Rasul Ada Satu Orang Yang Tidak Dibaptis Air Tapi Dapat Rokudus Duluan Itu Yang Namanya Cornelius Dan Kalau Kita Baca Cornelius Di Awal Perikop Tulisnya Dia Orang Saleh Orang Yang Hidupnya Selalu Menjalankan Hal-hal Yang Benar Makanya Dengan Posisi Itu Dia Bisa Langsung Dapat Rokudus Duluan Sebelum Dibaptis Pakai Air Walaupun Nanti Dibaptis Dengan Air Petrus Bingung Ini Pertama Kali Terjadi Dibaptis Air Terima Rokudus Dulu Terus Gimana Apakah Kita Membaptis Dengan Air Akhir Dibaptis Juga Dengan Air Karena Yesus Sendiri Bila Pak Nicodemus Kalau Orang Tidak Dilahirkan Dari Air Dan Roh Maka Dia Tidak Bisa Masuk Dalam Kerajaan Allah Baktisan Air Itu Jadi Satu Keharusan Oke Ada Lagi Pertanyaan Pak Baktisan Itu Lebih Dari Lebih Dari Satu Boleh Saya Sering Lihat Itu Gini Pak Ada Gereja Ya Seseorang Ini Kepingin Sudah Dibaptis Terus Pindah Dibaptis Lagi Disana Mantep Dibaptis Lagi Itu Gimana Pak Jadi Boleh Dilakukan Kalau Yakin Yang Pertama Dilakukan Tidak Benar Nah Gitu Ya Atau Yang Kedua Kasusnya Adalah Dia Murtad Ketika Murtad Dia Mau Balik Lagi Perlu Dia Benar-benar Mengakui Imannya Karena Sebelumnya Dia Murtad Nah Gitu Ya Maka Itu Boleh Dilakukan Nah Gitu Kalau Kami Disini Melakukannya Begitu Syaratnya Pertama Dia Waktu Baktisan Pertamanya Itu Motivasinya Tidak Benar Karena Terpaksa Karena Disuruh Orang Tua Gitu Ya Karena Mau Kawin Nah Gitu Makanya Sebanyak Kita Cari Info Dan Orang-orang Yang Seperti Ini Biasanya Tidak Punya Buah Roh Nah Kita Bisa Tau Dia Tidak Punya Ruh Kudus Walaupun Sudah Punya Surat Baktisan Nah Gitu Makanya Perlu Yang Namanya Karunia Membeda-bedakan Roh Nah Kebetulan Di tim kami Ada pendeta Elsa Yang Dia Bisa Melihat Nah Gitu Kan Ini Orang Ada Roh Kudus Atau Kosong Walaupun Karena Kami Beberapa Kali Kasus Saya Juga Enggak Saya Orangnya Enggak Kampung Percaya Hal-hal Yang Begitu Karena Saya Orangnya Logika Habis Ketika Saya Menerima Pendeta Elsa Jadi Tim Saya Saya Nguji Dulu Cara Ngujinya Gimana Misalnya Kalau Dia Berang Ini Bro Orang Ini Tidak Punya Roh Kudus Saya Tanya Kamu Punya Surat Baptis Tidak Punya Pak Dikasih Surat Baptis Ini Ceritanya Orang Yang Datang Mau Nikah Saya Tanya Waktu Baptis Bagaimana Caranya Dia Cerita Saya Bawa Benar Benar Juga Orang Memang Tidak Bakal Punya Ruh Kudus Orang Baptis Waktu Dia Masih SMP Disuruh Orang Tua Tidak Ngerti Ya Baktisan Gimana Mungkin Dapat Ruh Kudus Dia Hidup Berbagai Kehidupan Perbuatan Jahat Berjinah Dan Hidup Berjinah Akhirnya Hamil Dan Menikah Tanda Tanda Tidak Tidak Punya Ruh Kudus Ini Sangat Penting Jadi Kalau Ada Orang Yang Menyuruh Membaptis Kembali Dia Bertanggung Jawab Atas Dia Bisa Menentukan Benar Orang Belum Punya Ruh Kudus Makanya Dibaptis Tapi Kalau Sudah Ada Ruh Kudus Tidak Perlu Cukup Diaktifkan Ruh Kudus Oke Ada Lagi Pertanyaan Aku Menanya Saya Aku Di Bapis Di Geraja Pantai Kosa Aku Tahu Amir Tiga Bulan Pas Di Bapis Di Bapis Kita Kepalanya Gak Kena Air Di Bapis Di Ini Nagi Diterap Lagi Terus Udah Terus Dibaptis Pas Ada Ini Aku Ngikut Doa Soalnya 10 Malam Pantai Kosa Tapi Pas Ini Temanku Dia Penjelis Ambah Tuhan Dia 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 Tidak Tidak Katanya Ada Yang Nahan Katanya Masa Aku Bilang Iya Emang Aku Duh Rajin Setiap Apa Apa Bicu Pasca Sepuluh Marem Dua Ters Berapa Bertahun Gitu Ya Udah Udah Gitu Kata Gak Bisa Masuk Katanya Masa Iya Aku Rindu Dia Masuk Kudus Gak Belum Dapet Dapet Habis Berapa Tahun Tahun 2004 Aku Pindah Ke Gereja Better GBI Paniko Di Gan Mogot WC Dan gitu Ikut Ini Apa Ngikut Apa Belajar Mau Jadi Komiser Belajar Apa Ikut Perlepasan Segala Macem Bahwa Gitu Aku Dapet Kudus Baru Sekarang Sekarang Tapi Yang pertama Kenapa Ada Dan bilang Ketanya Aku Mau Jebapis Lagi Boleh Enggak Dan bilang Katanya Enggak Boleh Apa Iya Maka Aku Aku Beng Apa Ini Bagaimana Itu Kalau Jebapis Lagi Enggak Mungkin Enggak Tua Jadi Gini Pendapat Bahwa Kita Belum Punya Rok Kudus Dasarnya Apa Ini Penting Ada Orang Dasarnya Karena Tidak Bisa Berbahasa Rok Ada Yang Begitu Sehingga Dia Langsung Menilai Oh Kamu Belum Punya Rok Kudus Itu Salah Besar Kalau Kita Baca Alkitab Karunia Itu Adalah Sesuatu Yang Datangnya Dari Rok Kudus Dikasih Sesuai Kehendaknya Dia Artinya Orang Berbahasa Rok Bukan Karena Dia Sudah Punya Rok Kudus Kalau Enggak Punya Rok Kudus Pasti Enggak Kalau Enggak Punya Rok Kudus Enggak Berbahasa Rok Bukan Begitu Karena Dia Bisa Punya Karunia Yang Lain Karunia Iman Misalnya Gimana Cara Nujinya Karunia Iman Itu Orang Dalam Hal Apapun Dia Tidak Menyangkal Imannya Itu Orang Yang Percaya Penuh Pada Tuhan Itu Biasanya Kalau Dia Jadi Pendoa Itu Doanya Dasyat Karena Imannya Luar Biasa Tapi Belum Tentu Dia Berbahasa Rok Dan Bahasa Rok Bahasa Manusia Kisah Para Rasul Ketika Rasul Terima Rok Kudus Ngomong Di Bahasa Orang Arab Orang Media Orang Mana Itu Bahasa Manusia Nah Gitu Kan Tapi Ada Satu Ditulis Alkitab Bahasa Tidak Dimengerti Jadi Semua Bahasa Itu Diciptakan Tuhan Waktu Di Benara Babel Itu Bahasanya Tuhan Banyak Bahasa Indonesia Salah Satunya Gitu Gak Mungkin Kita Berbahasa Indonesia Terus Tuhan Gak Ngerti Gitu Ya Ngerti Karena Dia Yang Ciptakan Bahasa Tapi Ada Bahasa Yang Dipakai Oleh Malaikat Bukan Bahasanya Kita Ini Jenis-jenis Bahasa Jadi Kita Jangan Sampai Dinilai Belum Punya Rok Kudus Karena Tidak Berbahasa Balak Gitu Jangan Punya Rok Kudus Itu Banyak Tandanya Cari Ciri-cirinya Ciri-cirinya Tentang Buar Kalau orang Yang Dipimpin Oleh Rok Itu Dia Punya Kerinduan Untuk Baca Alkitab Intim Dengan Tuhan Itu Salah Satu Tanda Nah Gitu Jadi Kalau Orang Yang Berani Menilai Pastikan Dia Dia Akan Bertanggung Jawab Atas Penilaian Dia Nah Gitu Kalau Dia Hamba Tuhan Dia Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Dikatakan Kalau Saya Saya Menentukan Dia Punya Rok Kudus Apa Nggak Saya Selain Saya Melihat Tanda Tanda Saya Minta Konfirmasi Dari Orang Yang Punya Karun Membedakan Rok Kan Dia Ngaku Dia Punya Karun Membedakan Rok Lu Yang Tanggung Jawab Kalau Kamu Biar Ada Tidak Ada Jadi Itu Kira Kira Saya Yakin Bu Farida Sudah Rok Kudus Tapi Jangan Terintimidasi Karena Dalam Cerita Alkitab Pun Ada Orang Yang Tidak Dibaptis Duluan Bisa Dapat Rok Kudus Jadi Tidak Usah Pusing Yang Penting Tandanya Ada Nggak Cirinya Orang Yang Punya Rok Kudus Salah Satu Cara Nguji Kamu Bisa Ngusir Setan Nggak Itu Paling Gampang Ngujinya Kalau Bisa Ngusir Setan Kamu Punya Rok Kudus Karena Dia Punya Kuasa Mengusir Setan Bagi Orang Yang Sudah Menerima Oke Kalau Tidak Ada Saya Minta Kesediaannya Andri Bisa Tutup Dalam Doa Andri Apakah Kamu Masih Di Sana Nah Kayaknya Nggak Oke Kalau Gitu Bu Abigail Bisa Tutup Dalam Doa Iya Pak Siap Mari Kita Akan Berdoa Bersama Bapak Terima Kasih Tuhan Buat Pelajaran Malam Hari Ini Untuk Kami Untuk Kami Mengenai Dalam Kehidupan Kami Tuhan Bahwa Semuanya Diciptakan Semuanya Ada Karena Firman Karena Perkataan Tuhan Dan Kami Bersyukur Tuhan Bahwa Engkau Tidak Hanya Hingga Pada Kami Tetapi Engkau Menetap Di Dalam Kami Engkau Ada Di Dalam Kami Tuhan Percaya Tuhan Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kami Tuhan Engkau Allah Yang Turut Bekerja Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Kami Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Yesus Sebentar Kami Terima 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 Tuhan Yesus Yang Menyertai Kami Yang Melindungi Kami Tuhan Sepanjang Kami Beristirahat Besok Pagi Tuhan Kami Boleh Bangun Dengan Tuku Yang Segar Yang Sehat Yang Sweet Tuhan Yesus Untuk Kami Melakukan Aktivitas Kami Sehari Hari Terima Kasih Tuhan Berkati Pak Ferry Tuhan Tambahkan Hikmatmu Lebih Lagi Tuhan Karunia Karunia Tuhan Untuk Memperlengkapi Semua Pelayanan Yang Dilakukan Oleh Pak Ferry Tuhan Dan Engkau Tuhan Yang Memberikan Ladang Pelayanan Itu Lebih Lagi Tuhan Untuk Pak Ferry Kami Percaya Tuhan Engkau Pakai Hambamu Ini Untuk Penuhian Jiwa-jiwa Di Akhir Zaman Ini Tuhan Pakai Kami Hanya Memiliki Hati Yang Mau Untuk Engkau Bentuk Hati Yang Mau Untuk Engkau Pakai Tuhan Ini Kami Utus Kami Tuhan Berlengkapi Kami Dengan Segala Hal Yang Baik Dari Rumah Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Berkati Juga Semua Rekan Rekan Yang Hadir Malam Hari Ini Tuhan Yesus Dimanapun Mereka Ada Apapun Keadaan Mereka Tuhan Engkau Tuhan Yang Mencukupkan Engkau Tuhan Yang Senantiasa Berserta Dengan Mereka Engkau Immanuel Tuhan Terima Kasih Yesus Terima Kasih Kami Tidak Beristirahat Tetap Ungkus Kami Dengan Kuasa Daramu Tuhan Haleluya Amin 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 Sampai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati